Halo, saya Anissa Della. Di sini saya akan menjelaskan tentang hierarchy control pada kesehatan industri. Hierarchy control adalah suatu sistem dan mekanisme pengendalian resiko yang dilakukan secara terstruktur, mulai dari hal yang sederhana sampai dengan yang lebih kompleks. Prinsip dari hierarchy control adalah menghilangkan penyebut masalah, yang tidak lain adalah proses kerja dan bahaya potensial yang terjadi pada pekerjaan. Sesuai dengan namanya, upaya tersebut sebaiknya diupayakan secara perlulutan karena memiliki tingkat efektivitas yang berbeda-beda. Adapun ulutan dari hierarchy control adalah eliminasi, substitusi, engineering control, administrative control, dan personal protective equipment. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada eliminasi. Eliminasi merupakan suatu upaya untuk menghilangkan sumber bahaya dengan meniadakan atau menghilangkan objek atau pekerjaan yang menjadi sumber bahaya. Yang kedua adalah substitusi. Substitusi merupakan proses penggantian bahan proses maupun tata cara berbahaya dengan yang lebih tidak berbahaya. Dengan sistem pengendalian ini, akan diperlukan suatu desain ulang suatu sistem ataupun mekanisme. Yang ketiga adalah engineering control atau rekayasa teknik. Rekayasa teknik yaitu melakukan pemisahan bahaya untuk mencegah terjadinya resiko. Dalam rekayasa teknik ini biasanya dilakukan berupa modifikasi sedemikian rupa sehingga potensi bahaya dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan. Yang keempat adalah administrative control. Administrative control atau administrasi merupakan tahap keempat dalam hirarki kontrol. Dalam hirarki kontrol, administrasi juga dijadikan sebagai alat pengendalian dari sisi orang yang melakukan pekerjaan, yaitu dengan penerapan-penerapan prosedur-prosedur yang dirasa memang diperlukan. Dengan pengendalian administrasi ini, diharapkan orang yang bekerja di sekitar dapat mematuhi dan dapat melakukan pekerjaan secara aman. Contoh yang bisa dilakukan pada administrative control adalah dibuat peraturan atau dibuat SOP. Yang selanjutnya atau yang kelima dan yang terakhir adalah alat pelindung diri atau personal protective equipment. Alat pelindung diri merupakan tahap kelima atau terakhir dalam hilanggi kontrol dan merupakan pertahanan terakhir dalam meminimalisir resiko jika 4 metode pertama tidak dapat dilakukan. Alat pelindung diri merupakan suatu alat yang dipakai untuk melindungi tubuh kita atau bahkan mungkin untuk suatu objek tertentu untuk melindungi diri atau objek tersebut dari suatu bahaya. Secara teknik, APD ini diharapkan dan mampu untuk mengurangi tingkat resiko keparahan akibat bahaya dari kondisi lingkungan sekitar. Sekian penjelasan saya tentang hirarki kontrol. Thank you for watching. Terima kasih telah menonton!